Selamat malam Insan Muda, balik lagi di Spooky Phone Nightmare Site Dan malam hari ini, di Masta di Spooky Phone Nightmare Site Sudah tersambung sama salah satu Insan Muda Yang sudah ngirimin nomor aktifnya untuk cerita langsung Barang di Masta, kita telepon di Spooky Phone Nightmare Site Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, share like dan komen Jika kamu suka video ini dan mungkin ada pengalaman yang sama Dan ingat satu lagi, jangan nonton Spooky Phone Nightmare Site ini sendiri Halo Sudah malam hari ini kita tersambung sama Sonny Hai Sonny, apa kabar? Hai, baik, Alhamdulillah sehat Sonny, tinggal di mana nih? Bandung atau di kabupaten? Saya tinggal di kota Bandung, Kak, di daerah Naripan Naripan, oke Dan malam hari ini katanya ada kejadian seram yang pengen kamu ceritain nih Sonny Boleh kamu share nih Sonny? Ya, kejadiannya sih sekitar tahun 2021 Akhir tahun 2021, akhir tahun 2021 Kemarin Saya kan kerja di perbankan Di gudang Arsip gitu Daerah Gatsu Saya kan kalau datang suka pagi ya Sekitar jam 6 lah Jam 6 pagi kejadiannya itu Oke Jam 6 pagi Saya biasa ngecek Belakang buat Arsip Masukin ke input Ke data ke komputer lagi Cuma yang saya aneh itu Si troli Maju sendiri Kejadiannya tuh Trolli Arsip gitu maksudnya? Trolli buat nyangkat Kardus Arsip itu Terus Kejadiannya cepat sih Singkat juga Si itu teh Trollinya maju Saya penasaran kan Saya juga kaget sih Soalnya majunya cepat Kirain Si lantainya emang mudun ya Gak datar Oke jadi kayak itu Saya Terus Saya Cobain deketin ya Penasaran Gak maju lagi sih Si trolinya Diam Oke Nah udah itu Langsung aja ya Saya biasa aja Gak ngerasa Takut atau gimana Pas udah saya Kembali ke Tempat Kerja Di ruangan Dusnya Dus Dus Arsip itu Pada jatuh semua Dari situ saya langsung lari Udah aja gak Gimana? Pagi-pagi malah ya Kejadiannya ya Kejadiannya Padahal itu pagi Sekitar jam 6 Pas saya masuk aja Kan rutin Saya kerja pagi Maksudnya Jam kerjanya Jam 6 Pulang jam 4 Sore Itu kejadiannya Cepet banget sih Saya juga Kira-kira Ya ah Biasa aja sih Saya kan Gak ini Gak masuk Ya maksudnya Halo Ya ke hal itu Cuma Saya penasaran Saya deketin troli itu Gak ada apa-apa Gitu Gak ini Cuma Ananya Kenapa maju Gitu Cepet banget sih Gitu Pas saya deketin Gak Gak gerak lagi Kira-kira Si lantai itunya Atau gimana Gitu Dipriksa Pas saya udah Beres Saya kembali ke Ini Jadi si ruangannya Kayak perpustakaan Lurus aja Ujung lorongnya Sempit Cuma gak sempit sih Cuma satu badan lah Ininya Ukurannya Udah itu Langsung aja Saya kembali lagi Kerja Dari situ Jarak berapa Meter Dusnya Lima dus Enam dus Udah jatuh Semua Dari situ Saya langsung Lari Dan Udah aja Gak mau masuk Ke daerah itu lagi Oke Kalau dari Cerita teman-teman Mungkin yang Juga sama Kerja disana Ada sosok apa Katanya Yang menghuni Itu kan dulu Dulunya Itu kan Gudang Arsip itu Bangunannya Bangunan Belanda Di daerah Gatsu itu Jadi rumah-rumah Gatsu Kayak Belanda gitu lah Model-model rumahnya Ya katanya Ada Ada nomi Belanda Kata Satpam Yang udah lama Abis itu Katanya sih Cuma saya Belum 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 langsung Itu sosoknya Cuma baru 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 Kealamin Poltergeist Suara Yang itu aja Enggak 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 Nalamin Sosoknya Dan nampakin Gitu dia Ngeri-ngeri sih Memang kok Itu soalnya Dari situ saya Langsung Langsung sakit Saya Tiga hari Dua hari Karena mungkin Ada Yang terserap Ya Berarti Yang kamu alamin Itu istilahnya Poltergeist Atau Benda-benda Yang bergerak Sendiri Iya Barang Iya Benda ini Apa segala macam Tapi karena Ulah Matuk-matuk Halus Oke Wow Ngeri sih itu Soalnya pagi-pagi Nanti ini Membuktikan Iya itu Makanya saya Pagi-pagi Makanya Aduh Makanya saya berani Di dirita itu Karena waktunya ya Pagi Kalau malam Enggak tahu Saya juga Iya Karena membuktikan bahwa Si sosok-sosok itu Tidak hanya keluar Di malam hari Bahkan pagi-pagi pun Bisa terjadi Oke Iya betul Betul Lanjut katanya ada kejadian lagi Satu lagi nih Oh iya Kalau yang kedua Itu suara sih Kan saya Ada lawan sipnya ya Dua orang Masih di tempat yang sama Lokasinya beda Lokasinya di BKR Tempat kerjanya Oke Ada dua lokasi kan Yang kedua itu Saya sama Datang pagi Kan ada dua lantai Saya di lantai satu Teman saya di lantai dua Kirain saya Saya pas Udah nyampe Lokasi kerja Saya gak Ngelihat motor Teman saya Jadi saya langsung aja Masuk ke tempat kerja Sekitar jam 6 Pagi itu juga kejadiannya Setengah 6 sih Kurang lebih Saya masuk Ke tempat kerja Di lantai dua Ada suara Kayak langkah kaki Sama Suara bukain pintu Sama ya Suara-suara kayak gitulah Selalu saya tepanggil Kan teman saya namanya Pak Andri Pak Andri Pak Andri Gak nyamut sih Pas kedua kali nyamut Ya son Jelas banget itu suara Iya sonnya Iya son Ya udah Mungkin Pak Andri ya Suaranya Pak Andri Pasai Gimana Jelas suara Pak Andri Iya son Jelas banget Jelas banget kali itu Iya son di lantai dua itu Udah itu langsung saya Pergi ke Posat PAM Nanyain Kalau Pak Andri udah dateng belum 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 dateng Nah dari situ saya Aduh Jadi kejadiannya Singkat sih kak Pagi-pagi Iya makanya saya Agak-agak kaget itu Emang sih Seling waktunya Seling semingguan lah Kejadiannya Dari tempat Kejadian pertama Sampai Kedua Ke lokasi tempat kerja Kedua itu Sekitar semingguan lah Oke Dan ini Yang menariknya itu ya Sama-sama diganggunya Pagi hari ya Nah itu kak Makanya Tidak menunjukkan Sosoknya Tapi yang satu Menunjukkannya Dengan cara lain Itu menggerakkan benda Yang satu lagi Dengan suara 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 dan tahu nama Itu yang aneh saya Iya son Iya son Makanya saya Ah Iya makanya saya Langsung aja Ya Nggak Ngerasa gimana-gimana Cuma Saya ngambil Yang mau ngambil minum Ke security Sekalian nanya Emang Pak Andri udah dateng Pak Ke security Oh belum Terus saya lihat ke parkiran Motornya Iya belum dateng Terus yang di lantai dua Siapa Makanya dia juga Aduh Saya sampai diem Di posat pump Sampai nunggu Pak Andri dateng Terus kamu ceritain ke Pak Andri Iya ceritain Dia juga Kaget Wow Ngeri banget pengalaman ya Sony Terima kasih banyak ya Iya Sama-sama kak Thank you son Hati-hati ya Kamu tuh memang rajin banget Kerjanya pagi-pagi Tapi saking rajinnya Kayaknya Si sosok-sosok itu Masih ada disitu gitu Belum pergi Jadi Iya-iya Kak siap Harus hati-hati Thank you Sony Gitu ya Oke Insan muda itu tadi Pengalaman cerita dari Sony Yang dimana Disini kita bisa ambil Bahwa Makhluk-makhluk Halus itu Tidak hanya muncul Di malam hari Atau menjelah maghrib Bahkan pagi hari pun Itu muncul Kalau kamu ingin Berbagi pengalaman ceritanya Kamu bisa Kirim Nomor aktif kamu Ke email kita NMS at Ardenradio.com Nanti tim Nightbase saya akan Menghubungi Buat cerita langsung Barangkan di masa Di Spooky Phone Nightmare Side Kalau gitu di masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di Spooky Phone Nightmare Side Selanjutnya Dan selalu ingat Jangan pernah Nonton Spooky Phone Nightmare Side ini Sendirian